Selamat, sorry kawan-kawan, bangun-bangun, bangun-bangun dan teman-teman sekalian. Nama aku Gilbren Muhammad Nur, bukan Gilbren, kalau Gilbren kan anak haram konstitusi. Kalau saya, alhamdulillah, bisa menang ketua BIM tanpa bantuan paman lah. Sangat menarik ketika kita membahas soal dinamati politik. Terutama dalam konteks Jokowi ya. Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan buku, menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan kamu penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dibahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa, nomor satu itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu tiga perode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang Raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Maciaveli Jawa. Liciknya itu culas betul dia. Bayangin, dia gagal tiga perode, tiga perode itu isu yang digunakan untuk tes ombak. Apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak. Meskipun approval rating beliau adalah 80 persen, itu bantuan BLT semua. Jadi kalau teman-teman tahu, BLT sekarang itu dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November. Dan nanti Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu. Dia perpanjang ya. Dia perpanjang Bang. Tadinya sampai bulan Maret saja ya. Maret. Jadi artinya sebenarnya gini, kita bisa juga menduga berarti mereka sebenarnya enggak mungkin menang satu putaran. Berarti dua putaran karena bulan-bulan Juni itu kabar baiknya begitu ya. Karena justru mereka dengan segala infrastruktur yang ada, mereka pun enggak pedih untuk menang. Nah setelah kita tahu pola pikir Jokowi ini seperti apa, dia adalah Raja Jawa, dia adalah Machiaveli Jawa. Sehingga kita bisa meng-counter itu. Saya melihat bahwa orang ini ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya, saya benar-benar apa tadi kata, jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat dina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat dina ketika ada seorang capres dan cawapres yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda. Bahwa Raja Jawa ini mau enggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya, itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar, melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke, ini yang terbaru kan penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta, itu kan dibeli oleh presiden. Buat siapa itu? Buat Raja Jokowi lagi. Nah ini menjadi, tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang, ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak. Sifat, bukan saya tidak membenci Jokowi secara personal, saya membenci Jokowi dan terah politiknya. Karena secara sistem dan politik, secara ideologis, mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita, untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan disitu kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini sudah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa dari di antara tujuh presiden, hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Jadi monggo teman-teman, udah tidak ada alasan buat kita untuk takut. Karena kalau semisal kita berdiam diri dan terlena, ini bukan soal rezim yang terlalu kuat, tapi kita yang terlalu lemah. Jadi kalau teman-teman bicara, wah rezim ini terlalu kuat, menggunakan infrastruktur negara untuk mengintimidasi dan sebagainya. Tidak, bukan mereka yang kuat, tapi kita yang melemah. Kita sudah melihat satu entitas musuh bersama, teman-teman. Jadi saya rasa ruangan yang dingin ini bisa menjadi ruangan yang panas selepas agenda ini selesai. Kita bisa menebar api kemarahan di jalanan. Karena ini sudah enggak order baru bang, ini adalah order paling baru. Lebih parah, intimidasinya itu intimidasi buzzer. Setelah kemarin saya mengkritik salah satu paslon itu, DM saya full buzzer. Saya mengkritik salah satu pasangan calon kan, balunya besar tapi gagasannya kecil. Jadi ayo teman-teman, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk diam. Ini warna kita kan beranak-anak ragam ini kan. Dan saya rasa ini menjadi wujud bahwa kita adalah entitas yang kuat dan berani untuk melawan kezoliman yang sangat hakiki ini. Begitu bang. Oke, luar biasa ini Gilbrand ya. Ini namanya mirip dan juga daerah asalnya sama ini, sama-sama dari Solo juga. Terima kasih telah menonton!